Setelah diterbukan termometer, para ilmuwan telah menyadari bahwa perubahan suhu dapat diukur menggunakan perangkat kaca yang diisi dengan cairan dan mengembang saat dihangatkan dan menyucut saat didingin. Salah satu termometer pertama dikembangkan oleh penemu asal Italia yaitu Gallio Galilei pada tahun 1593. Termometer pada tahap ini menggunakan cairan alkohol dan memiliki skala memerik tetapi tidak terlalu akurat. Pada tahun 1709, ilmuwan Daniel menjadi penemu termometer modern. Kemudian pada abad yang sama, ilmuwan Andes Celsius Dianta mengembangkan skala numerik yang disebut skala Celsius. Skala ini didasarkan pada skala 0-100 di mana titik beku air adalah 0 dan titik didih air adalah 100 derajat dan suhu tubuh normal adalah 37 derajat. Menurut saya, termometer ini sangat bermanfaat dan mempermudah dalam pengecekan suhu tubuh. Terima kasih telah menonton!